selamat menikmati kembali lagi kita di sore hari ini di tanggal 14 Februari 2022 kita mengudara lagi untuk melihat bagaimana progres dari titik yang sedang dipercepat pengerjaannya karena MotoGP akan segera tiba di bulan Maret ini di tanggal 18 sampai 20 Maret dan kita memulai pantauan dari sisi sini terlihat ekstrim sekali untuk cuaca di sepanjang bypass menuju ke arah bandara dan tidak lama lagi juga untuk cuaca ekstrim ini tentu saja akan tiba di Mandalika juga bisa menunjukkan ke teman-teman tidak terlihat untuk Gunung Rinjani pada sore hari ini kita langsung saja pantauan kita ke jalan provinsi yang berada di sisi utara dari sirkit Mandalika ya ada pun progres dari pantauan kita dari udara ya sudah mulai dihamparkan lapisan sub-base dengan bentangan dari pelebaran jalan provinsi terutama di segmen 3 dan segmen 2 dari bundaran di depan bandara maksudnya di depan bypass Mandalika menuju ke arah kawasan VIP dari sirkuit Mandalika ini jadi terbayang sekali ya gimana lebar jalan ini nantinya kurang lebih lebarnya sekitar 26 meter teman-teman dari kiri ke kanan namun disini untuk konsepnya dua dua arah ya jadi ada yang ke arah bebas ada yang ke arah sentral kuta nah untuk pekerjaan bagian taman juga terus dikerjakan disini sekaligus penuntasan pada drenase pengendali banjir yang ada di sisi kanan ini kemudian hamparan sub-base sudah mulai terlihat hampir selesai di depan kita pembentonan sebagai area taman atau area penjalan kaki juga dipercantik terus di kawasan sini serta sejumlah rumah-rumah warga yang berada di depan sirkuit dibuatkan atap yang khusus seperti lumbung jadi supaya tidak terkesan masih kumu ya di depan sirkuit ini dan itu terus dilakukan ke beberapa rumah yang membentang sampai ke sisi timur sana oke kita lakukan pantauan disini untuk area landmark juga terus dipercantik disini dengan lantai yang spesial yang khusus ya kemudian nantinya akan ada landmark yang kedua disebelah sini ya dibawah sini akan ada landmark yang kedua juga jadi ada yang ngerjakan hamparan ada yang mengajakkan bagian taman pengecoran atau pembetonan juga oke kita berada di sebelah tikungan yang ke-16 sekarang ini juga disini tribun atau konstruksi besi dari tribun yang ada di zona J sudah mulai signifikan sekali pengerjaannya sejauh ini kemudian tikungan yang ke-16 di depan kita kita akan coba turun lebih rendah sambil melihat ke arah tribun zona di sisi bawah ini di depan ini nah disini sudah mulai terlihat untuk tribun-tribun sudah dipasangkan crane ya dibantu crane untuk didirikan nah korsi-korsi tribun juga sudah berdatangan ya jadi tribun yang ada di sirikun mandalika adalah tribun permanen teman-teman karena dilihat dari konstruksi baik itu pembetonan lantai dasar kemudian konstruksi besi yang begini lumayan membutuhkan crane untuk mendirikannya sehingga konstruksi disini bisa dibilang permanen dan bukan bongkar pasang namun seandainya nanti begitu mandalika sudah habis kontrak dalam 10 tahun perhelatan MotoGP ini bisa dilakukan pembongkaran karena untuk bagian bawah dari konstruksi besi bisa dilepas jadi bisa dipungsikan kawasan sirkuit ini atau area ini menjadi sesuatu yang lain teman-teman oke saya akan coba mendekat lebih rendah untuk nunjukin ke kalian mungkin ada yang menilai kalau ini sebuah terpal atau ini sebuah atap biasa jadi saya akan turun lebih rendah sedikit lagi supaya lebih terlihat jelas jadi ini bukan terpal ini semacam lapisan membran yang khusus yang mana disini tidak cepat rusak walaupun angin kencang walaupun hujan dan walaupun panas jadi penonton tidaklah begitu langsung mendapatkan radiasi panas yang mana kalau dibandingkan dengan atap berupa seng atau bahan dari spandek begitu nah itulah progress yang bisa kita lihat di bentangan tikungan yang ke 17 menuju tikungan yang pertama atau di area tribun di tikungan sini sampai ke tikungan yang pertama kemudian progress yang lain yang bisa kita pantau kita akan coba ke arah selatan juga dari track sendiri sudah kita tahu semua karena kemarin sudah kita bagikan bagaimana progress yang ada pada track sendiri jadi kita akan melihat track dari sisi lain tidak akan mengikuti panjang track yang 4,31 kilometer tapi kita akan mencoba melewati beberapa titik sambil bisa memandang ke arah di mana progress-progress yang sedang diselesaikan nah percepatan di zona tengah juga seperti ini terlihat pada alat berat yang sedang mengerjakan untuk area tribun juga di sini ya dan di sini juga akan ada tribun sebelum titik yang yang ke-9 nah hujan sudah mulai menggoyor nih teman-teman di sirkut mandalika karena tadinya hujan datang dari arah bypass dan sudah mendekati titik sini ya terlihat sekali kamera udara saya sudah mulai fogging sedikit atau berkabut karena titik air yang menetes pada depan kamera dan progres pada bukit 360 juga semakin menunjukkan signifikannya ya nah untuk sisi tribun yang lain pada tikun yang ke-12 ada di sebelah kanan kalau kita perhatikan sudah mulai pembatonan dilakukan dari dua hari kemarin lalu berbentuk L sampai menuju ke hampir menuju ke tikun yang ke-13 nah masih di sini pemadatan sub-base dilakukan dulu barulah akan diberikan pengecoran nanti sampai ke arah jalan akses yang berada di depan ini oke untuk progress yang lain kalau kita perhatikan terus sekarang dari tikun yang ke-13 menuju ke-14 masih bahan konstruksi besi pada tribun yang berada di sebelah kiri belum juga tiba belum juga mulai dipasang tapi kita optimis tentu saja pertengahan bulan Maret paling tidak semua akan rampong pada fasilitas maupun sebagaimana faktor penunjang dari gelaran MotoGP di sirkuit mandalika ini ya kita shortcut langsung ke tikun yang ke-17 karena sudah kita melihat tikun yang ke-16 tadi kita akan coba lewat di depan pedok seperti apa pengemasan ataupun logistik yang harus dikirim balik ke Qatar di sini sejak kemarin sore kemarin malam sudah mulai pengangkutan ke arah bandara dan masih tersisa di sini beberapa bagian garasi yang terus dilakukan pengemasan nah di sini sudah siap sekali sudah direp juga sudah dibungkus bukan saja dikemas tapi sudah dilakukan pembungkusan agar tidak terjadinya lecet ataupun basah seandainya diletakkan di bagian luar dan di saat hujan nah untuk sisi luar kita akan coba lihat kembali untuk di belakang area pedok atau bagian dari pit building sendiri jumlah bangunan-bangunan modular juga sudah mulai ditambahkan atau mulai diganti beberapa desain diganti karena persiapan motor GP akan lebih banyak lagi baik itu tim kru pembalap yang datang termasuk juga mekanik ataupun partai dari balapan yang bisa kita tonton di antaranya yaitu ada ACA terlengkap ada juga Moto2 dan Moto3 serta MotoGP dan dua helikopter sudah tidak terparkir lagi untuk sementara di sini menunggu bulan depan di saat gelarannya lagi datang sejumlah komponen yang bisa kita lihat juga akan kita coba pantau lebih dekat nah ini seperti komponen bahan dari lantai kalau kita perhatikan untuk taman yang berada di seputaran circuit nantinya dan untuk kursi tribun sendiri seperti yang saya bagikan informasinya tadi saya akan nunjukin ke kalian sementara itu kita akan melintas di belakang PIP Village seperti apa progress nya dan atap-atap pada PIP Village juga sudah terlihat rapi hampir selesai dikerjakan untuk sisi depan dari PIP Village sudah teman-teman hafal semua seperti apa oke kita akan melintas kita akan berputar melihat sejenak seperti ini dan track check terus dilakukan di saat hujan mulai turun seperti ini karena ini dibutuhkan sekali untuk evaluasi yang bisa dilakukan sekalian di saat hujan begini teman-teman track check terus dilakukan evaluasi ya kita akan ke sisi belakang dari PIP Village mengajak kalian melihat seperti apa korsi atau tempat duduk dari grandstand ataupun tribun yang sudah didatangkan disini dan ya informasi belum kita dapat ya jadi baterai disini menunjukkan sudah waktunya balik untuk drone ya kita belum dapat informasi yang lengkap ini seperti tempat duduknya seperti apa modelnya seperti apa disini hanya sejumlah komponen yang sudah tiba seperti ini komponen dari tribun atau grandstand atau tempat duduk dan sejumlah pagar atau panggung apa ini kita nunjukkan ke kalian ya ini dia korsi atau tribun grandstand yang ada di circuit mandalika yang sudah tiba tentu bisa amati sendiri ukurannya seperti apa namun kita belum dapat informasi akan diletakkan dimanakah ini korsi yang ada di sini ya oke mungkin itu saja yang bisa kita pantau buat kalian di video kali ini semoga berkenan dan silakan di like kalau kalian suka dan silakan di dislike kalau kalian tidak menyukainya terima kasih buat yang sudah menyemah sampai akhir durasi kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas sampai jumpa di mandalika bulan depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sub indo by broth3rmax